Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati segenap Dewan Juri Lombadai Nasional Uwin Wali Songo Semarang Yang saya hormati segenap Panitia Lombadai Nasional Uwin Wali Songo Semarang Dan yang saya hormati segenap Pemirsa dimanapun Anda berada Saya Siti Nurjanah dari Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Mengikuti Lombadai Nasional dengan tema Gelora Da'wah Dalam rangka Semarak Harlah PAI ke-53 yang diadakan oleh Uwin Wali Songo Semarang Di sini saya akan membawakan tema Membentuk Generasi Insan Kur'ani Pertama-tama marilah kita panjatkan huja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa tanpa ada halangan suatu hal apapun Kedua kalinya, syolawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah Dengan adanya Ad-dinul Islam ala Torikoti Ahli Sunnah wal Jama'ah Pemirsa yang dirahmati Allah Memperdalam mengenai tema ini Membentuk Generasi Insan Kur'ani yang kuat dan amanat adalah pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini Insya Allah Saudara-saudara Di negeri tercinta ini sejak tahun 1908 Sejak masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Seluruh generasi muda yang terkumpul dalam organisasi kepemudaan seperti Tri Korodermo, Jong Java, Jong Sumatra Semuanya telah menjadi The Founding Father yang mampu merebut kemerdekaan Jika bukan karena generasi muda, mustahil Indonesia ini dapat merdeka Demikianlah ungkapan kekaguman Bung Karno yang diabadikan oleh sejarah Indonesia Pemirsa yang dirahmati Allah Lalu bagaimana caranya kita membentuk Generasi Insan Kur'ani yang kuat dan amanat ini? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas Surat ke-26 yang berbunyi Yang artinya, salah satu dari kedua wanita itu berkata Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita Karena orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita Adalah orang yang paling kuat lagi dapat dipercaya Pemirsa yang dirahmati Allah Secara tekstual, ayat tersebut merupakan Sanjungan kepada Nabi Musa AS sebagai insan muda Karena Nabi Musa mampu mengangkat penutup sumur seorang diri Yang seharusnya diangkat oleh 10 orang Sedangkan konsep kawiyun yang bisa kita terapkan pada era modern ini adalah Kuatul ilmih Karena science is power Karena ilmu adalah kekuatan Pemirsa yang dirahmati Allah Maka dapat disimpulkan Generasi insan Qur'ani yang kuat dan amanat Adalah generasi yang memiliki kualitas ilmu Kualitas iman dan kualitas ahlak Yang harus menjadi the agenda of social change untuk bangsa dan negara ini Seperti Nabi Musa AS Oleh karena itu pemirsa Marilah bersama kita hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah Kita hiasi hidup dengan ilmu agar mudah Dan kita hiasi hidup dengan cinta agar indah Karena hidup tanpa Al-Quran akan tersasar Hidup tanpa ilmu akan sukar Dan hidup tanpa cinta akan hambar Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Hadhanallah wa'iyyakum ajma'in Wallahu'l-mawfiq ila akwami t-tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh